Kegiatan kepedulian sosial berupa bedah rumah bagi warga yang memiliki rumah namun tak layak huni ini dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat yang saat ini terdampak pandemi COVID-19 Selain memberikan bantuan bedah rumah, kegiatan lainnya dilakukan dengan memberikan paket sembako bagi warga yang membutuhkan Kegiatan bakti sosial ini merupakan gagasan dari Dewan Pengurus Provinsi atau DPP, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan atau IKPTK Provinsi Lampung Ketua IKPTK Provinsi Lampung Sulpakar mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan guna membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini terdampak pandemi COVID-19 Menurutnya, IKPTK Lampung merupakan wadah dari perkumpulan alumni APDN, STPDN, IIP, dan IPDN yang anggotanya merupakan ASN dan pensiunan Oleh karena itu, kegiatan bakti sosial ini juga selaras dengan program Gubernur Lampung Arinal Junaidi Nah ini sehingga kita bersama-sama mengkoordinasikan apa yang menjadi arahan Gubernur Lampung Kita lakukan bakti sosial berupa pemberian sembako, pemberian bantuan sejumlah uang kepada yatim, piatu, dan yatim piatu yang disebabkan orang tuanya meninggal karena COVID-19 Kemudian yang ketiga, kita melakukan bedah rumah Nah bedah rumah ini termuat di dalamnya adalah membantu masyarakat kita yang memiliki rumah tidak layak huni dan tanahnya adalah kepemilikan pribadi Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sesama manusia untuk saling peduli dan bahu-membahu dalam berjuang melawan pandemi COVID-19 Terima kasih